Nah ini dia Don Su Bento ala Bunda Sarwenda Tidak ada salahnya bukan jika meski hidup penuh dengan sumber kekayaan yang luar biasa Namun masih tetap saja menjalankan hidup sederhana Bahkan dari kesederhanaan inilah mereka mendapatkan nilai positif dari para penggemarnya Tak tanggung-tanggung ada banyak sekali artis cantik dan tampan yang memilih untuk membawa bekal pada saat bekerja di lokasi syuting Bukannya tidak punya uang namun mereka menerapkan hidup apadanya dalam kesehariannya Seperti halnya yang telah dilakukan oleh sosok presenter kondang Irvan Hakim, Henki Korniaman hingga Ruben Onsu 7 Artis Yang Pilih Bawa Bekal Sendiri Saat Kerja Nomor 1 Paling Menyentuh Irvan Hakim Siapa yang tak kenal dengan sosok presenter sekaligus komedian yang satu ini Sejak dari usianya masih belasan tahun, Irvan sudah diketahui terjun dalam dunia hiburan tanah air Bahkan dirinya termasuk dalam deretan artis senior yang sudah malang belintang loh Salah satu ajang dan acara yang dipendunyai yaitu ajang pencarian bakat Indonesia Musik Dangdut dan Akademi Bersama dengan sahabat karibnya sekaligus partner kerjanya yaitu Ramzi Ternyata Irvan sering kali ke pergok sedang memamerkan menu makan yang dibawanya ke lokasi syuting Lewat akun Instagram pribadinya Pria yang satu ini bahkan sering membawa bekal makanan dari rumah saat bekerja Sempat beberapa kali, Irvan mengunggah foto bekalnya bersama rekan presenternya Ruben Onsu Wah, sederhana banget ya Heki Kurniawan Lain cerita dengan Irvan Hakim yang selalu saja membawa bekal di lokasi syuting Sosok mantan aktor tampan Heki Kurniawan yang saat ini sudah beralih menjadi seorang partai politik baru-baru ini Memamerkan bekal yang disantapnya di kantor Artis yang kini bekerja sebagai PLT Bupati Bendung Barat ini bahkan dengan bangganya menunjukkan menu makan siang Yang sudah disiapkan oleh sang istri lewat video unggahan terbarunya di akun Instagram milik pribadinya Dalam video tersebut tampak menu serba telur yang sudah disiapkan oleh sang istri untuk Heki Seperti halnya, telur ayam dan telur asin Heki bahkan tak lupa juga untuk menulis caption berisi pujian untuk Sonya yang sudah menyiapkan bekal untuknya Dia juga mempromosikan produk makanan UMKM yang pada saat itu disantapnya Sontak langsung saja netizen menyoroti menu makan siang sang bupati yang dinilai terlihat sangat sederhana Ayu Ting Ting Meski punya harta berlimpah untuk sekedar membeli makanan Tapi tak sedikit loh, artis yang bawa bekal sendiri saat bekerja Selain lebih hemat membawa bekal ternyata juga dilakukan oleh para artis untuk mengatur pola makan dan asupan kalori yang masuk di tubuh mereka loh Selain Heki Kurniawan, Ayu Ting Ting juga terbiasa membawa bekal saat kerja Pelantun alamat palsu ini diketahui sering membawa bekal ke tempat syuting Beberapa menu yang pernah ia tunjukkan adalah martabak dan buah naga Saking cintanya dengan makanan rumah, Ayu Ting Ting bahkan membawa bekal saat berlibur ke Jepang beberapa tahun lalu Ayu dan keluarga tidak begitu cocok dengan menu makanan Jepang Jadi mereka memilih untuk menyiapkan bekal makanan Indonesia Jutme Rizka Saat masih aktif di dunia acting Jutme Rizka mengaku selalu membawa bekal yang disiapkan ibunya ke lokasi syuting Istri Roger dan Warta itu memang sangat memprihatinkan dan memperhatikan pola hidup sehat Jadi tak pernah jajan sembarangan Dari bekal yang kerap dibawa, Jutme Rizka tak pernah melupakan buah-buahan Karena bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk kulitnya Sekarang pun ia masih menerapkan pola hidup sehat yang ditarapkan sang ibunda Jiko Jeriko Alasan Jiko Jeriko membawa bekal dari rumah adalah untuk memastikan menu yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang cukup Menu yang dikonsumsi biasanya makanan rebus dan menghindari minyak Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Menurut Jiko, makanan juga harus fresh setelah memasak ataupun dimasak Suami putri Marino itu juga selalu mengukur kadar kalori dari makanan yang disantap Sehari Tidak boleh kurang atau lebih dari 2000 kalori Prilila Tukong Sina Prilila Tukong Sina juga termasuk artis yang bawa bekal sendiri saat kerja Bintang film Kukirakao Rumah itu mengaku peduli dengan kesehatannya sering dengan usianya yang bertambah Salah satunya dengan menjaga makanan yang dikonsumsi Prilila juga mengatakan bahwa ini adalah satu caranya untuk mengurangi kebiasaan jajan makanan sembarangan di pinggir jalan yang kebersihannya belum tentu terjaga Ia menyebut makanan yang paling sehat jika dimasak di rumah Bekali yang biasanya dibawa perilis seperti nasi merah, kantang rebus, dan umbi-umbian Ruben Onsu Meski garap disebut Sultan, Ruben Onsu selama ini memiliki image sebagai seleb yang sederhana Dalam sebuah foto yang pernah diunggah Irfan Hakim ke Instagram Tempak bekal berisi makanan sederhana dibawa Ruben ke lokasi syuting Bekal yang dibawa Ruben tentu saja disiapkan oleh sang istri Sarwenda Selain untuk Ruben, Sarwenda juga tidak pernah lupa membawakan sang putri bekal untuk dimakan di sekolah Tidak hanya Ruben saja loh ya Tapi anak-anaknya juga mulai diterapkan untuk membawa bekal Baik itu saat sekolah ataupun juga saat berada di lokasi syuting Seperti halnya yang dilakukan oleh Onyu Nah, ini didikan yang paling tepat nih sepertinya Ya kan sahabat? Selamat menikmati Selamat menikmati